Intro Ada apa lagi yang bisa kita lebih dalam lagi untuk melihat ke syariahnya hutan namirah? Ya betul, jadi gini kita memang sangat, artinya ketika memberikan satu tawar kepada tamu konser syariah ini kan merupakan satu tugas besar, artinya tidak main-main ketika tertanam label syariah ini kita juga harus mencoba seberapa besar kekuatan kita untuk melakukan secara pribadi dahulu makanya dari manajemen memberikan satu fasilitas kepada kita di setiap hari Jumat dan bukan karena Jumat itu merupakan schedule ayam ya, hari besarnya kita jadi kita siapkan biasanya di ruangan ini, mungkin sekarang lagi berlangsung juga di Arafah Meeting Room kita khususkan, jadi kita tidak hanya mencari bisnis saja, tapi khususnya untuk di bidang pembenahan akidah alat ini kita buatkan akidah khusus, mungkin lebih detailnya kita bisa lihat secara langsung ada kajian juga ya, Masya Allah, saya jadi pemirsa di Hotel Namirah ini Alhamdulillah dari manajemennya juga menyiapkan pembekalan untuk rohani juga dan ini yang mungkin tidak ada di hotel-hotel lainnya, karena dengan kajian Insya Allah akan didapatkan ilmu tentang risuah yang risuah itu atau suap itu apabila kita ada di hotel-hotel konvensional sangat dekat sekali dengan karyawannya seperti tips dan lainnya, nah dari sinilah mungkin manajemen bisa menerapkan aturan bahwasanya semua karyawan dilarang untuk menerima tips, seperti itu? baik, kalau agenda tips sendiri mungkin saat ini mungkin akan kita berikan satu agenda khusus ke depan ada beberapa kalau untuk mungkin tips ini selama ini yang kita pembahasannya memang belum jadi memang sumber dari SOP ini tidak hanya merupakan detail mengkombinasi dari aturan-aturan yang sudah ada di hotel konvensional ketika profesionalisme sebagai pegawai hotel ini akan diramu khusus kembali dan kita akan melakukan sumber-sumber dari aturan dan asunah jadi bagaimana jangan-jangan selama ini ketika kita sebut profesionalisme yang bersumber dari dunia perhotelan ini ternyata justru ada beberapa langgaran-langgaran syariah nah ini salah satunya adalah kita mengkaji, ini mungkin yang paling akan kita bahas pada sore hari ini adalah tentang musik Masya Allah, karena ini memang ada korelasinya dengan perhotelan baik, mungkin lebih baiknya kita akan melihat bagaimana kondisi ataupun keadaan para karyawan dan semua karyawan ini yang mengikuti kajian, yang akan disampaikan oleh Ustaz siapa ini? Tabroni, insya Allah baik, kita akan masuk ke dalam ya, baik ya kan, bagaimana padahal kita tahu ini dulu balik dari sesuatu yang diharamkan entah kita mencuri atau membelinya dari harta-harta yang diharamkan tapi manfaatnya, kita bisa mengambil manfaatnya kalau dihancurkan, tidak akan bisa kenapa? karena Rasulullah s.a.w. melarang nahan Nabi s.a.w. an'idu adilmal Rasulullah s.a.w. melarang untuk menyanyakan harta contohnya kamera, berharga tidak boleh kita hancurkan disebabkan karena kita dulu membelinya dengan harta yang diharamkan ini kita masuk dalam larangan Rasulullah s.a.w. juga nah terus bagaimana solusinya? kalau kita punya barang, manfaatnya bisa diambil manfaatnya kecuali barang yang tidak diambil manfaatnya ya kan? barang-barang yang haram gitar misalkan mau diambil manfaatnya gimana? orang beli dulu dari ngamen, dapet uang ngamen beli gitar yang harganya mahal sekali kita tobat yang mau dimanfaatkan apa gitar ini? manfaatkan malah dosa lagi kan gitu loh kalau seperti, hancurkan barang-barang yang tidak ada manfaatnya harus dihancurkan kalau dijual lagi? ya boleh saya waktu di Kelantan bikin lastas jadi saya punya beberapa lalu nah hasil itu saya punya ambulan misalnya 9 jutaan lah yang saya remok nah ambulan itu laris banget nah Masya Allah tapi kita menjualnya ke siapa? orang muslim juga oh mobil yang bisa memberikan manfaat ini jadi gini kalau seandainya ini harta ini sudah sekarang bisa bermanfaat ya untuk manfaat ko muslimi sih gak ada masalah tapi untuk pribadi gak? untuk pribadi gak? tapi untuk manfaat ko muslimi tidak ada masalah tapi perlu diingat kita gak bisa mendapatkan pahala dari perbuatan ini ya pemirsa Alhamdulillah kita telah mengikuti rangkaian kegiatan kajian yang diadakan oleh manajemen dari Hotel Namira Syariah di Pekalongan untuk karyawannya Masya Allah sebuah pembahasan yang kalau boleh kami sampaikan ini pembahasan yang benar-benar sangat penting apalagi ada kaitannya ada korelasinya dengan perhotelan tentang musik dan Masya Allah tadi juga kita bisa melihat antusias dari karyawan-karyawan yang ada di Hotel Syariah Masya Allah pemirsa akhirnya di kesempatan kali ini muslim jurni mengakhiri perjalanannya untuk kesempatan ini kita akan mengakhiri perjalanan di Hotel Syariah Namira yang insya Allah semoga acara ini bisa memberikan manfaat untuk kita bahwasannya ketika mungkin kita telah putus asa sudah tidak ada hotel yang aman sesuai dengan syariat kita namun ternyata Alhamdulillah Allah telah menunjukkan salah satu hotel yang benar-benar menyajikan kebutuhan kaum muslimin seperti kita bisa mengerjakan ibadah sholat dengan baik dilengkapi dengan musaf dan juga kita bisa mendengarkan lantunan tilawal Quran kajian zikir Masya Allah ini adalah sebuah kemajuan yang sangat luar biasa akhirnya Bu Nisa saya Janal Arifin segera undur diri harapan ada semuanya Insya Allah kita berjumpa di kesempatan yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton